kondisi sedang melemah yaudah kita perkuat aja pasar dalam negeri tidak perlu susah-susah untuk mendat perdagangan keluar negeri itu adalah peluangnya kemudian peningkatan wira usaha dan investasi modal ventura sekarang kan Indonesia memang sedang berusaha untuk meningkatkan jumlah wira usaha jadi mulai dari tahun-tahun dulu sekarang saya rasa lebih banyak kredit mikro seperti itu jadi diberikan modal pinjaman modal usaha supaya lebih meningkat lagi deregulasi itu adalah regulasi-regulasi yang mengatur tentang keuangan jadi contohnya misalkan termasuk pemerintah mengeluarkan uang kertas 2000 itu termasuk dalam diregulasi keuangan atau misalkan kemarin kan sempat ada wacana kalau misalkan 1000 rupiah itu diganti menjadi 1 rupiah nolnya dihilangkan termasuk seperti kebijakan-kebijakan keuangan seperti itu kemudian metode baru persediaan ini ada hubungannya dengan perkembangan teknologi jadi sekarang metode-metode tentang penyimpanan barang itu lebih maju ya karena kan teknologi semakin maju jadi terkadang orang itu melakukan research dan development jadi akan ditemukan tentang metode-metode baru yang dianggap lebih efektif dan efisien kemudian semakin dengan berjaya dan waktu sekarang kan tidak ada yang namanya perang yang kayak dulu waktu di tahun 1945 masih ada perang antara Indonesia dan Jepang seperti itu kan jadi itu seharusnya bisa disikapi bahwa kita kalau mau berbisnis itu seharusnya jauh lebih mudah kemudian konsumen semakin konsumtif contohnya aja sekarang satu orang bisa handphonenya lebih dari tiga itu adalah contoh kecil bahwa konsumen itu semakin konsumtif jadi kalau kita bisa menyikapinya seharusnya kalau kita punya produk seharusnya itu bisa laku apapun itu produknya asalkan memang dijualnya dengan cara yang kreatif jadi disini itu ada peluang kalau konsumen itu semakin konsumtif mereka cenderung untuk lebih mudah membelanjakan uangnya jadi seharusnya kita harus bisa mengambil keuntungan dari situ kemudian pengurangan defisit anggaran belanja kalau dulu mungkin karena hutang Indonesia masih banyak jadi cenderung untuk selalu dibatasi anggaran belanja negaranya selalu dibatasi tapi mungkin sekarang anggaran belanja itu cenderung untuk tidak dibatasi jadi ibaratnya kita untuk bisa melakukan perdagangan global itu lebih mudah peningkatan investasi melalui pasar saham jadi sekarang itu lebih mudah kita untuk menginvestasikan uang yang kita miliki melalui pasar saham karena semua orang bisa jadi investor saat ini saya hanya punya uang sedikit bisa saya menjadi investor gitu saya tinggal daftar ke IDX saya menjadi investor seperti itu jadi kan mungkin ada orang yang menganggap bahwa orang itu tidak kerja tapi kok bisa punya uang banyak mungkin dia adalah broker yang memang main saham kan juga ada kemudian kebijakan moneter yang mendukung pebisnis somehow pemerintah itu memang membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu atau pebisnis tertentu seperti misalkan Indonesia busa untuk suasana berdapangan dengan cara tidak tidak mengizinkan adanya impor beras gitu jadi kan itu akan menjadi peluang kebijakan seperti itu akan menjadi peluang bagi petani dalam negeri untuk bisa menjual produknya lebih karena Indonesia tidak mengambil jalur impor berarti kan seharusnya produk dalam negeri harus lebih lakukan nah itu kan kebijakan yang mendukung pebisnis kemudian yang terakhir peningkatan perdagangan internasional sudah tahu kan sekarang kalau masyarakat ekonomi Asia jadi sekarang cenderung untuk kita mau berdagang lintas negara itu bukan hal yang sulit lagi jadi seharusnya ini juga menjadi peluang jadi kita bisa ekspansi bisnis keluar negeri menjadi lebih mudah itu semua adalah peluang-peluang dan tren bisnis yang akan terus berkembang sampai masa depan kemudian yang di sisi kanan kecil peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pebisnis di masa depan akan semakin berliku kenapa berliku karena yang pertama adanya revolusi industri kembali lagi industri yang terus maju industri yang selalu berkembang dan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak ada matinya dari tahun ke tahun selalu ada hal yang baru yang ditawarkan nah ini akan menjadi industri bisnis itu semakin panas ibaratnya gitu dan globalisasi tentu ada hubungannya dengan perdagangan internasional jadi semakin global semakin suatu negara terbuka dengan negara lain semakin dipermudah kita untuk bertransaksi luar negeri seperti itu nah sekarang kita masuk ke kegiatan belajar kedua hubungan bisnis hubungan bisnis dengan sistem ekonomi sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan sistem ekonomi sistem ekonomi adalah suatu sistem negara dalam mengalokasikan sumber dayanya di antara warga negaranya baik individu maupun organisasi jadi sistem ekonomi itu memang sistem yang dianud oleh suatu negara nah sistem ini itu mengatur bagaimana sumber daya itu dialokasikan kepada warganya baik warga yang dimaksud itu individu maupun organisasi organisasi nah karena dari istilahnya bahwa sistem ekonomi itu adalah sistem suatu negara maka kalau suatu negara menganut sistem ekonomi yang berbeda tentu cara mereka mengatur sumber dayanya juga akan berbeda misalkan negara A mengatur sistem ekonomi satu sedangkan negara B menganut sistem ekonomi dua maka cara kedua negara ini untuk membagi atau mengatur sumber dayanya akan berbeda karena sistemnya berbeda nah untuk poin yang kedua berbeda sistem ekonomi maka akan berbeda pula dalam bagaimana suatu negara mengelola faktor produksinya nah apa itu faktor produksi faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa termasuk tenaga kerja modal kewirausahaan sumber daya alam dan sumber daya informasi nah jadi bisa dikatakan bahwa kalau suatu negara beda sistem ekonominya maka sistem yang diterapkan untuk mengatur tenaga kerja modal kewirausahaan dan sumber daya alam juga sumber daya informasinya akan berbeda pula sampai detik ini dikenal dengan tiga jenis sistem ekonomi sistem ekonomi yang pertama itu adalah perekonomian terpimpin perekonomian terpimpin itu semuanya tergantung pada pusat atau pemerintah jadi semua kekuasaan dipegang oleh pemerintah pemerintah yang mengatur segala aspek perekonomian yang ada di dalam negara kemudian untuk perekonomian pasar itu tergantung pada supply demand jadi ini sangat mengikuti mekanisme pasar jadi ibaratnya produk atau gampangnya produk yang laris di pasaran itu yang bisa survive kalau produk yang tidak laris di pasaran tentu mereka akan rugi dan akhirnya mereka akan collapse kalau yang tadi perekonomian terpimpin itu lebih ke semuanya diatur oleh negara bisa dibilang bahwa mostly sebagian besar dari sumber daya alamnya itu dimonopoli oleh negara jadi negara mengatur semuanya kalau perekonomian pasar itu terserah pasar pokoknya pasar yang menentukan dia yang bisa memberikan yang terbaik bagi konsumen yang bisa convince konsumen itu akan yang lebih memenangkan di pasar intinya kayak gitu sedangkan perekonomian pasar campuran itu mengadopsi dari campurannya perekonomian terpimpin dan perekonomian pasar jadi kalau di perekonomian pasar campuran ini lebih ke mungkin ada sebagian yang memang diatur oleh negara dan sebagian lagi diserahkan oleh mekanisme pasar seperti contohnya Indonesia kalau mungkin di Indonesia seperti minyak kemudian itu diatur oleh Pertamina oleh PUMN kemudian air diatur oleh PDAM dan kalau listrik diatur oleh PLN seperti itu nah itu kan diatur oleh pemerintah sedangkan kalau yang lain itu ditentukan oleh mekanisme pasar tergantung oleh supply dan demand seperti itu saya lanjutkan nah disini bisa lebih jelas lagi ini cuma ini ada di model saya hanya memindahkan jadi sebenarnya kalau dilihat dari tingkat persaingan itu pasar itu bisa dibagi menjadi empat kompetisi murni kompetisi monopolistik oligopoli dan monopoli terima kasih